Sekarang kita akan membuat ikan file atau ikan tanpa tulang kukus. Ikannya pertama dibersihkan, lalu diberi perasan air jeruk nipis. Jenis ikan yang digunakan bisa ikan talapia, dori, gurame, atau gindara. Pelengkapnya ada bawang putih, daun bawang, jahe yang diiris, daun jeruk, jeruk nipis, dan serai. Untuk bumbunya ada lada bubuk, kecap asin, kecap ikan, dan minyak bijan. Kita juga bisa menggunakan kaldu atau diganti dengan air putih saja. Pertama, kita akan meracik sausnya terlebih dahulu. Campurkan kecap asin, kecap ikan, dan lada bubuk. Dan tambahkan sedikit kaldu lalu aduk rata. Kukusannya bisa kita siapkan sebelumnya, hingga air mendidih. Lalu kita masukkan ikannya. Boleh menggunakan daun bisang sebagai alas. Lalu kita tambahkan sausnya di atas ikan. Lalu diselipkan seraihnya juga di balik ikan. Sedangkan untuk jahe, irisan bawang putih dan daun jeruk, kita letakkan di atasnya. Kalau ada daun pandan, boleh juga kita tambahkan. Kita diamkan di kukus sekitar 10 menit. Lalu bisa kita cek apakah sudah cukup matang dan siap disajikan. Untuk beberapa ikan yang tebal, akan memerlukan waktu yang lebih lama. Silakan disesuaikan. Bisa juga kita sajikan dengan menambahkan biji wijen. Lalu irisan cabai dan juga daun bawang, serta irisan daun jeruk sebagai pelengkap. Selamat mencoba! Selanjutnya, kita akan membuat tumis bayam jamur. Untuk bahannya, kali ini kita menggunakan 2 jenis bayam, yaitu horenzo dan juga bayam merah. Tapi kita juga bisa menggunakan jenis bayam apa saja. Lalu ada bawang putih, bawang bombay, dan tomat sayur. Untuk jamurnya, disini kita menggunakan 3 jenis jamur, yaitu jamur shimeji, jamur kuping, dan juga jamur kancing. Boleh gunakan jenis jamur lain seperti shiitake, jamur merang, atau jamur lain. Untuk bumbunya, ada kecap asing, kecap ikan, lada, dan garam. Dan kita juga akan menggunakan kaldu cair yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk kaldu cair, kalau kita ambil dari kulkas biasanya ada gumpalan seperti ini. Ini adalah kolagen, sangat bagus untuk kita gunakan. Jadi jangan dibuang ya! Sekarang kita panaskan wajan, cukup menggunakan api sedang, lalu oleskan sedikit minyak. Masukkan bawang bombay dan bawang putih bersamaan. Setelah agak harum, tambahkan tomat. Tambahkan kecap ikan 1 sendok. Selanjutnya, tambahkan kaldu sedikit demi sedikit. Dan kita bisa masukkan jamurnya. Apinya tetap sedang, supaya jamurnya akan ada rasa. Bisa ditambahkan sedikit air jika terasa kering. Kita masukkan lada, bisa lada putih atau lada hitam. Dan juga kecap asing. Garam jika diperlukan, karena sudah ada rasa asing dari kecap asing dan kecap ikan. Tambahkan kaldu lagi, sedikit demi sedikit. Sekarang sudah bisa kita masukkan bayamnya. Sambil diaduk rata, bisa kita tambahkan sedikit air. Lalu matikan apinya, tidak perlu terlalu lama untuk memasak bayam. Sekarang siap disajikan. Sebagai penyedak, bisa kita tambahkan minyak wijen 1 sendok. Lalu taburkan biji wijen sebagai pelengkap.